Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan, teman-teman. Saya lihat juga ada edik mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Dan yang telah menyuangkan waktunya, malam hari, ini kan harusnya sudah jalan-jalan nih, malming. Dan malmingnya sambil di ruang Zoom, Pansumnet malam ini. Oke, tadi sudah diperkenalkan Fira. Saya, Istana Fitri, saya akan memandu diskusi kita malam hari ini. Dan malam hari ini kita kedatangan. Kedatangan seorang pembicara yang hebat, dari Rantau. Mungkin banyak yang sudah kenal sebelumnya, dengan Pak Razak. Dan di sini sudah ditampilkan oleh Fira, flyer kita malam ini. Kita akan mendengarkan cerita tentang Pioners in the Rantau oleh Pak Adu Razak Lubis. Beliau adalah seorang penulis, seorang peneliti, independen. Kemudian seorang penerbit, penulis dan penerbit buku. Kemudian juga seorang penggiat pelestarian. Beliau bersama istrinya, Salma Nasution, merupakan penggiat pelestarian di Georgetown, Pulau Penang, Malaysia. Dan mereka banyak sekali melakukan investigasi mengenai sejarah. Jadi beliau ini juga adalah seorang sejarawan, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian beliau bersama istrinya juga melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya. Terutama sekali di Georgetown, Pulau Penang, Malaysia. Beberapa karya-karya yang telah dihasilkan oleh Pak Adu Razak Lubis ini luar biasa. Jadi beliau juga menerbitkan beberapa buku. Mungkin sudah belasan ya Pak ya. Mungkin buku yang diterbitkan. Dan ada beberapa buku yang diterbitkan oleh di, apa namanya, oleh Areca Bookstore ya. Ini Pak ya. Yang sudah dijual. Ini di Areca Bookstore ya. Ya, teman-teman kalau mau akses buku tentang sutan puasa, bisa langsung direct ke website-nya Areca atau melalui Pak Adu Razak Lubis. Boleh juga ya. Nanti kita bisa, apa namanya, arrange ya. Karena tadi Vira sudah memberitahu saya, banyak yang menanyakan Pak Razak tentang bukunya gitu ya. Jadi, ini nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusikan bagaimana caranya untuk mendapatkan buku. Kebetulan ini saya sudah beli buku beliau ya. Waktu berapa bulannya lalu, saya singgah ke Penang. Dan luar biasa, saya sudah baca ya. Ini juga menarik dan jadi bahan nih buat kami yang sedang melakukan suatu kajian tentang historical urban landscape. Dan beliau juga ini banyak sekali ya, berkoordinasi dengan badan-badan dunia yang bergarak di bidang pendidikan, kebudayaan ya. Dan juga UNDP. Kemudian beliau juga banyak, apa namanya, melakukan suatu encouragement ya, di dalam investigasi sejarah-sejarah yang mungkin secara ini adalah kontroversial. tetapi berkat ketekunan, berkat kegigihan, mengelola data-data, mencari data gitu ya, akhirnya ini menjadi suatu yang di-approve oleh para sejarawan di Malaysia. Dan juga pernah mendapatkan satu award ya, Pak Razak, ini tahun 2001, dari UNESCO, tentang partisipasi ya, dalam suatu revitalisasi rumah wakaf ya. di Malaysia ya, tenang. Dan banyak lagi sebenarnya prestasi dan achievement yang sudah dicapai oleh Pak Abdul Razak Lubis ya. Mungkin nanti bisa langsung berkunjung. Dan juga tadi saya mendapatkan satu artikel tentang sutan puasa nih, Pak Razak, dari Edu, Akademik Edu ya. Dan itu sudah saya share tadi ke teman-teman. Dan itu tulisan yang luar biasa. Saya rasa itu di satu hal, apa namanya, informasi yang sangat bermanfaat buat kita, terutama kami yang di Medan ya, yang berasal juga dari teman-teman dari Mandeling ya. Terima kasih itu segetar pengantar dari saya tentang perkenalan Pak Razak. kemudian, saya akan menceritakan sedikit apa yang akan disampaikan oleh Pak Razak itu tentang sejarah, sejarah para perantau, terutama dari Mandeling, ketika mereka berada di Semenanjung Malaya, kemudian peran mereka ya dalam pembangunan dan pendirian berbagai kota atau wilayah, serta sedikit sejarah tentang Mandeling ini, yang saya lihat ya, tentang sejarah Mandeling, dan proses mungkin kapan sebenarnya para perantau dari Mandeling ini tiba di Semenanjung Malaya. Nah, ini akan kita dengar bersama, Bapak-Ibu, dan kita berikan waktu ruang kepada Pak Razak selama satu jam untuk bercerita, memaparkan tentang informasi-informasi sejarah, dan nanti di akhir pemaparan, Bapak-Ibu boleh bertanya, atau misalnya pada saat pemaparan beliau, ada yang teringat nih, mau ditanyakan, silakan tuliskan, detik di room chat, kemudian kalau ingin bertanya langsung, silakan tekan tombol raise hand, dan setelah satu jam nanti kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Razak ini untuk memaparkan cerita atau informasi sejarah, yang udah nggak sabar nih sebenarnya kita tunggu-tunggu nih ceritanya, banyak sebenarnya mungkin perlu duduk sambil ngopi nih, malam minggu kita cerita sejarah ini. Oke, ya, silakan Pak Razak waktu dan ruang Zoom ini Anda pimpin saat ini satu jam ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bisa dengar saya? Selamat malam. Ya, bisa Pak. Bisa, Alhamdulillah. Oke. Selamat. How do I move the... Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Share speed. The, no, the my powerpoint. Share speed. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Abdul Razak Lubis. My powerpoint. Hmm. 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 Saya Abdul Razak Lubis. Masih pakai marganya. Hmm. Mohyang saya merantau ke Tanah Semeranjung. Sewaktu pecahnya Perang Padri. di Sumatera. Hmm. Makanya saya sudah, saya generasi yang ke-6 atau ke-7. Hmm. Dan, kisah yang apa, apa yang saya akan paparkan, merupakan sebahagian daripada, kisah, sejarah keluarga saya sendiri. Judul, hmm, atau tema, penyampaian saya, pemaparan saya hari ini, Ialah pioneers in the Rantau. Perintis di Rantau. Foto yang kelihatan pada slide ini ialah Kampung Rawa. Rawa itu adalah orang Rau. Dari Rau. Dan pemikinan ini di Kuala Lumpur. Di tengah-tengah pusat Kuala Lumpur. Dan di sinilah. Suatu waktu dulu. Saya kira pada penghujung abad ke-19. Atau awal abad ke-20. Sultan Puasa Pendiri Kuala Lumpur bermukim. Di pemikinan ini yang diberi nama Kampung Rawa. Rawa itu sama artinya dengan Rau. Orang Rau yang banyak membunuh di sini. Semangat atau Rau merantau orang-orang mendalin khususnya. Saya kira terbaik terungkap oleh petikan ini. Dari para lindungan. Tuangku Rau. Merantau whole clans at the same time under United Command. Saya tidak ahli bahasa ini. Petikan ini. Ini ayat asli dari para lindungan yang penulis buku kontroversial yang berjudul Tuangku Rau. Merantau whole clans at the same time under United Command. Kalau dalam bahasa Indonesia di bawah pimpinan komando. Kebiasaannya, lumrahnya mereka merantau ke Tanah Semeranjung. Di ikuti oleh beberapa marga yang dipimpin oleh seorang raja. Ini grand uncle saya. Saya kurang pasti bagaimana menyebut grand uncle dalam bahasa Indonesia. Namanya Raja Yaakob. Raja H.M. Yaakob. Paraf H.M. itu artinya Haji Muhammad. H Haji M. Muhammad. Haji Muhammad Yaakob ini Raja Yaakob. Atau Raja Haji Muhammad Yaakob adalah anak putera kepada Raja Bilah. Ayahnya, ayahnya Raja Bilah. Dan Raja Bilah adalah kemanakan Tuangku Raja Asal. Yang mengepalai perantauan orang-orang mendailing ke Tanah Semeranjung adalah Tuangku Raja Asal. Setahu saya, Tuangku Raja Asal inilah yang satu-satunya bergelar Tuangku. Di antara Raja-Raja mendailing itu yang bergelar Tuangku hanya Raja Asal. Dalam kata-kata lain, Raja Yaakob ini adalah cucunya Tuangku Raja Asal. Kelihatan di sini, busana Raja Yaakob pakai terbus, destar. Raja Yaakob ini seorang yang pro-khalifat. Khalifah Osmaniyah. Pendukung Khalifah Osmaniyah. Dan dia meragui nasionalisme Arab. Dan di bawah fotonya ada muhornya, ada tanda tangannya dalam jawi. Gone ya, Arab bundul. Tanda tangannya dalam huruf atau aksara latin. Dan muhornya, copnya. Raja Yaakob inilah grand uncle saya ini yang jadi memberi ilham kepada saya untuk menulis sekian banyak buku tentang Bani Mendaling lah, umat-umat Mendaling. Kerana beliau meninggalkan karyanya, judul aslinya, tarikh Raja Asal dan keluarganya, itu judul aslinya. Tapi isi kandungannya telegrafik. Ayat-ayatnya hanya pendek. Tidak dirincikan. Seolah-olah dia mengirim telegraf lah. Dan telegraf itu saya terima. Begitu. Dan bukunya itu menjadi basis kebanyakan penulisan saya. Saya sudah terbitkan karyanya itu yang saya beri judul Kandesia. Bisa dilihat. Tarikh Raja Asal. Derap perantauan kaum Mendaling dari Sumatera ke Tanah Semenanjung. Saya beri pengantar. Dan saya anotasi karyanya. Karyanya dalam Arab Bundul, dalam Aksara Jawi yang di-anotasi dan beri huraian. Oke. Ini bukunya. Buku ini sebetulnya sudah hilang. Yang tinggal hanya fotokopi. Dan fotokopi yang agak usang lah. Nasib baik ada siswa-siswi universitas yang sempat skan buku ini. Dan dimuatkan dalam disertasi mereka. Dalam magic drawing. Magic drawing tentang, kalau tak salah saya, Masjid Papan. Ini jurai keturunan Raja Asal. Untuk pengetahuan kalian. Waktu orang Mendeling merantau itu, mereka bersama-sama mereka orang Rau. Orang Padang Lawas. Orang Sepiro. Padang-padang Bolak. Padang-padang Lawas. Malah orang Talu. So, multi-racial. Yang merantau. Walaupun kelompok itu diketuai oleh kepalanya orang, apa, seorang penguasa Mendeling. Seorang pemimpin Mendeling. Inilah, apa, Tarombo atau silsilah Tuan Kuraja Asal. Aslinya dalam jawi, dalam bentuk sebuah pohon. Dan sudah ditransliterasi. Tarikh Raja Asal itu juga ditransliterasi dari jawi ke rumi. Saya berbicara sedikit tentang peras sejarah. Ini sebagaimana kalian semua saya kira tahu. Ini bahagian-bahagian yang menjadi sekarang ini Sumatera Utara. Angkola, Mendeling, Barumun, Padang Bolak, Pak-pak di Rolok dan sebagainya. Saya kira kalian boleh lihatlah. Ini ada key yang legend yang agak lengkap. Dari sinilah mereka merantau. Yang pada saya yang agak menarik atau unik tentang perantauan atau penghijrahan atau migrasi orang-orang Sumatera ini. Orang Toba tak ikut sama. Orang Karu pun tak ikut sama. Yang bersama dengan orang Mendeling, orang Rau, orang Angkola, orang Padang Bolak, Sipiro, Barumun saya kurang pasti. Tapi Toba tak bersama dengan kami. Perantauan itu pada waktu Perang Padri, 1830-an kurang lebih begitu. Sebagian besar dari perantau-perantau Mendeling ini adalah dari kawasan atau daerah Mendeling Julu. Mertanya Mendeling di bagian Hulu lah, di bagian, kerana sewaktu Padri melanggar Mendeling, mereka melanggar Mendeling Julu. Kerana Mendeling Julu ini berbatasan dengan Minangkabau. Ya, penceroboh atau ya, puak kaum Padri ini sebagian besarnya orang-orang Minang. Dan ada juga di antara mereka orang-orang Mendeling yang sebagiannya dipaksa menjadi tentera Padri. Yang kalah dalam perang dipaksa menjadi bala tentera Padri. Melanggar Mendeling di Mendeling Julu. Dan juga kerana Mendeling Julu ini kawasan persawahannya sempit. Susah mencari makan. Kerana pencerobohan Padri ini, pelanggaran Padri ini, orang-orang Mendeling berantau. Yang menarik, kenapa mereka berantau ke Tanah Semenanjung? Menjadi tanda tanya, kan, persoalan. Kan, tak bisakah mereka berantau ke Aceh atau ke Palembang? Artinya mereka ada background knowledge. Ada pengetahuan latar belakang tentang Semenanjung. Tanah Semenanjung. Kalau menurut Donald Taddee, seorang antropologis yang meneliti... ...masyarakat Mendeling selama dua atau tiga dasar warsa. Asalnya dia meneliti masyarakat Mendeling di Sumatera. Tapi kerana pemberontakan RRI, pemberontakan daerah itu, dia berpindah ke meneliti masyarakat Mendeling di Semenanjung. Kalau tak salah saya sampai tahun 1970-an, Donald Taddee ini seorang antropolog dari Australia yang menjelajah, mengunjungi setiap perkampungan Mendeling di tanah-tanah Semenanjung. Itu cukup dedikasinya. Bisa lihat Kota Nupan. Sultan Puasa ini, Pangku Raja Asal ini dari Maga. Di dekat Kota Nupan. Pangku Raja Asal. Kalau Sultan Puasa dari Tobang. Kedua-dua mereka dari Mendeling Julu. The History of Padang Lawas oleh Prof. Daniel Perry yang kawan saya sebenarnya. Saya memakai ini dalam dua jilid referensi ini untuk satu bab dalam buku Sultan Puasa. Dan buku ini membuktikan, jilid dua volume ini membuktikan bahasanya daerah ranah Mendeling itu sudah selain barus, membekalkan kemfer. Barus ke jaringan ini. Ke jaringan di Padang Lawas ini. Terbukti. Yang terdahulu hanya diceritakan, dikisahkan oleh orang tua-tua. Dan sekarang sudah terbukti dari segi arkeologi. Ada beberapa makalah dalam keluar jilid ini yang mengutarakan, mengetengahkan tentang bahasanya Mendeling juga membekalkan kapur barus. ke pasaran global. Ini salah satu penemuan, artifat arkeologi yang ditemui di daerah Siabu, Mendeling Godang. Mendeling Godang adalah mendeling besar. Candi Simang Gambar. Saya punya interest tentang arkeologi. Malah saya sudah membentangkan suatu makalah tentang penemuan artifat atau arkeologi di Mendeling yang sudah terbitkan dalam konferensi persidangan. Ini kuil Hindu. Seterusnya kita akan membahas sedikit maka kebudayaan Mendeling. Ini kuburan Mendeling di Pakantan. Di Pakantan. Seorang raja di Pakantan dengan totem. Penggulu balang. Bisa disebut boneka. Patung. Yang kawan saya termasuk orang Mendeling sini kalau melihat ini mereka kaget. Kalau istilah ini terkejut mereka melihatnya. Bisa dilihatlah patung-patungnya. dan yang ini sebetulnya uting-uting cat. Orang Mendeling ini seperti orang Phoenician yang percaya bahawanya kucing itu melindungi kubur dari black magic. Dari sihir. Seterusnya. Ini sepasang patung sangkalon yang bisa ditemui di sopogodang. Itu balai balai sidang yang bisa ditemui di perkampungan Mendeling yang mempunyai raja yang harakinya tinggi. Bukan di semua kampung Mendeling. Foto ini diambil oleh Arwain Rambe. sahabat saya lah kawan baik saya. Dulunya dia Biro Kompas di berkantor di Medan. Ini foto beliau. Malah ada patung perempuan. Hanya tidak saya tunjukkan saya tunjukkan pada presentasi hari ini. Yang cukup yang signifikan patung inilah sangkalon. Oke. simboliknya ialah raksasa ini memakan mempaham seorang anak dalam dari segi konsepnya ialah justice is blind. Keadilan itu buta. Kalau anak sendiri melakukan kesalahan mesti dihukum. So bila namoran namoran toras pembesar-pembesar mendeling itu bersidang patung ini sengkalon ini mengadap mereka. Mereka melihat. Dan mengingatkan mereka bahwasannya mereka mesti melaksanakan keadilan. Ini kuburan Raja Gadombang. Hero saya. Sebab Raja Gadombang ini melawan padri. Lihat Uting-Uting dan sebelum tidak mengadap Qiblat. Barangkali belum Muslim di desa hutan Godang. Dan Uting-Uting penjaga kuburan. Ini sopa Godang. Dewan adat Dewan orang-orang mendeling bisa dilihat apa yang ini kalau kalian berjumpa ini sebetulnya dua ini sangkalon. Barangkali ada tiga. Saya nampak dua. Dan ada Gorendang. Gendang yang cukup panjang dan besar yang dipalu untuk manggil penduduk. Dan tidak berlinding. Ini semua simbolik. Supaya proceeding itu perbincangan itu transparan. Dan ini saya sudah lupa istilahnya gable ini mempunyai simbol-simbol. Bisa dilihat. Seterusnya. Ini Bindu Matogu. Bindu Matogu. Ini khusus Margar Lubis. Ilustrusi yang dibuat oleh ilustrator Goh dari Penang. Semuanya ada maknanya. Bukan dibikin suka-sukalah. Dan yang sebelah kiri ini yang dilakarkan oleh Margaret Cartomi. Estonomisikologis. Saya pakai dengan izin beliau. Gable of Sopo Godang. Warnanya warna mendeling ini tiga lah. Hitam, merah dan putih. Dan masing-masing warna ada pengertiannya. Ini gorendang limau. gendang lima lah. Dari Pekatan. Gendang lima ini diambil, di-extract dari gendang sembilan. Dan mengepalai acara gendang limau ini dipakai untuk memanggil roh leluhur. Dan di pimpin atau dikepalai oleh seorang datu. yang tengah-tengah ini datu yang caket dengan pakaian caket dan lima daripada sembilan. Sembilan itu khusus untuk raja. Dulu kalau mau dimain di palu gendang sembilan itu mesti dengan izin raza. Dan bisa dilihat di meja kecil itu panggulu balang, persembahan dan tanduk kerbau. Perkaiannya menariklah. Itu satu subjek yang lain. Ada batik Jawa malah. Ada anak-anak yang pakai batik Jawa sudah masuk pengaruh dari Jawa. Okey. Orang mendeling adalah antara satu-satunya etnik di dunia yang mempunyai romans muzik atau muzik apa asmara asmara dana dan dipakai tulilah ini alat macam sulunai itu wind instrument itu dipanggil tulilah dan diselang-seli dengan nd-nd dengan pantun so buku ini ditulis oleh Allah Yerham Edi Nasution seorang etnomusicologist ya dukacita dia meninggal dunia masih-masih muda dan ya pada saya kerugian besar kepada masyarakat mendeling kerana pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang muzik muzik orang-orang meliling inilah satu-satu apa hasil kajianya yang bisa diterbitkan yang kami terbitkan arkabuk terbitkan tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia nah ini dalam foto ini muka sampul ini ini Edi Nasution meniup tulilah banyak lagi sebetulnya karyanya harus diterbitkan tapi apalah daya ini Pak Edi arwah pelayar Pak Edi dengan alat tulilah ya salah satu lagi kultural marker mendeling ialah pustaha orang mendeling menyebutnya pustaha dalam bahasa Melayu pustaka ini pustaha yang dalam koneksi museum di Jerman yang di diberbagi dengan saya oleh Willy ilmu 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 tentang ilmu perbindangan dan healing astrologi dan healing perubatan perubatan tradisional foto ini dari buku Sultan Puasa dan orang mendeling mempunyai aksara huruf tulisan mereka sendiri ini dari satu lembar buku tentang tentang folklore orang-orang mendeling yang diterbitkan oleh Belanda dari abad ke 19 ini satu alaman dari buku itu yang belum pernah dia alih bahasa dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia bahasa Malaysia bukunya banyaklah tentang mendeling ini masih boleh dikaji dikeliti buku ini beratus halaman dan aksaranya saya kira masih masih ada orang yang bisa membacanya makanya bisa dia bahasa dan Allah ya rahm guru saya Z pengadilan meninggalkan saya mewariskan kepada saya buah kitab yang tebal yang hasil dari penelitian lapangannya tentang cerita rakyat dewasa mendeling itu pun belum belum diterbitkan ok orang mendeling punya aksaranya sendiri aksara ini disebut huruf tulak-tulak tapi secara jana ramai yang menyebutnya huruf batak aksara batak kalau mengikut negara kartu agama mendeling dulu sudah ada batak belum belum ada lagi itu menjadi perdebatan perbahasan ok sebagian besar orang mendeling yang berantau termasuk keluarga saya sendiri berantau ke Tanah Semenanjung kerana perang batri apabila meledaknya perang batri di Sumatera itu menjadi pencetusnya pemangkinnya perantauan orang mendeling ke Tanah Semenanjung ini peta dari 1825 bisa dilihat di pulau tulisan di peta Sumatera ini Badri Sumatera Tengah Badri ini buat ceroboh buat kacau bukan saja di Minang tapi dia mendaling sampai ke Sumatera Timur ini waktu kemuncaknya perang Badri dan kita bisa lihat Selat Melaka yang memisahkan pulau Sumatera dengan Tanah Semenanjung Tanah Semenanjung selamanya orang orang dari Sumatera atau dari Hindia Timur Belanda menyebutnya sampai tahun 60-an Malaka Malaka artinya Tanah Semenanjung itu Malaka Belakangan Melayah Melayah dari peta ini kita dapat melihat impact perang padri itu itulah menjadi trigger yang mencetuskan perantauan orang Meling ke Tanah Semenanjung seperti yang saya sebut bilang awal tadi kenapa mereka tidak merantau ke Aceh berhijrah ke Palembang sebaliknya mereka terus ke Tanah Semenanjung mereka sudah tahu kalau menurut sebelum Perang Padri pun orang Meling sudah ke Tanah Semenanjung untuk menambang biji timah dan setelah membuat wang balik ke Meling ini sosoknya Padri sebelah kiri ini mereka juga disebut kaum putih kerana berjubah putih dan istilah Padri itu diambil dari istilah dari bahasa Portugis Padri sama artis dengan Padre seorang Padri yang mereka memakai jubah orang Sumatera manggil orang kaum putih ini Padri sebelah kanan ialah Tuanku Imam Bonjol jenderal besar Padri ya banyak yang tidak tahu sebetulnya salah seorang jenderal Padri Tuanku Tambuse dari Atlet Tambuse pada sangkaan Belanda sewaktu apa bentengnya di dalu-dalu jatuh tumbang dia mati tenggelam tapi sebenarnya dia lepas ke melarikan diri mengungsi ke sungai Jum dekat Seremban ibu kota ibu negeri 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 sembilan dan disitulah beliau Tuanku Tambuse disemadikan bisa lihatkan kuburannya di bawah di bawah peta itu ada kuburan Tuanku Padri salah seorang jenderal Padri yang mengungsi ke Tanah Semenanjung yang pada mulanya pada sangkaan Belanda dia mati lemas sebetulnya dia lolos ke Tanah Semenanjung ini kampungnya Wangkuraja asal petinggi mendaling yang mengepalai orang-orang perantauan orang mendaling ke Tanah Semenanjung Maga bisa dilihat sopukodang sidang adatnya dan dua tokoh penguasa mendaling yang pakaiannya sudah bernuansa Melayu malah pakaian busana raja-raja mendaling ini didesain direka oleh seorang resident Belanda Gordon kalau tak salah saya namanya Gordon ini kampung kampung moyang saya ini peta tadi kan sebelumnya kita melihat peta mendaling julu di 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 paling kiri itu hutang nupan dan saya dalam bracket ini dalam kurungan tobang itulah kampungnya sutuan puasa pendiri Kuala Lumpur sutuan puasa ini pengikut wangku raja raja asal disini bisa dilihat ya maga pendudukan maga dan tobang antara antara kotanupan ya ke utara maga ke selatan tobang tapi masih di mendaling julu julu mendaling ini bukan mendaling godang mendaling julu pekatan dan saya sudah lupa mendaling kecil belakangan baru di 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 permudahkan menjadi mendaling godang mendaling godang dan ok ini jalur perantauan yang bisa saya jejaki kerana lantaran itulah karyanya raja yaakob grand uncle saya dia sewaktu menulis mengubah karyanya itu dia wawancarai ayahnya raja bilah jangan lupa ya raja bilah ini kemanakan tuanku raja asal sedangkan raja yaakob adalah anak putra raja bilah raja yaakob wawancarai ayahnya raja bilah dan orang orang tua artinya kelompok namoran natoras dalam menulis karyanya tarikh raja asal dan keluarga besarnya dalam buku itulah tercatat tersebut nama-nama tempat-tempat yang dilalui ditempuhi oleh orang-orang mendeling dan sekutu sekutu mereka orang rau orang talu orang padang bolak padang lawas sipiro dan sebagainya ke tanah semelajung dari maga ke rau saya tidak bisa lihat di sini tapi semua tempat itu ada sedikit kesalahan ejaan tapi saya dapat jejaki dan sampai ke Bengkalis sebelum mereka mendarat di Melaka kota Melaka bukan Melaka tanah semelajung tapi kota Melaka inilah jalur dan perantauan ini berbulan-bulan malah ada yang singgah disiap kerana mereka keputusan bekalan atau kewangan mereka singgah disiap untuk menambang emas dan atau bertani dan menunggu sehingga berhasilnya pertanian mereka sebelum untuk dan mereka jual menjadi bekal mereka untuk meneruskan perantauan mereka so bukan macam sekarang naik pesawat sudah sampai makan masa berbulan-bulan ok ini selain jalur itu takbi Interpolok Australia yang saya sebut tadi juga mencatat perantauan yang terjadi belakangan sebabnya apa yang terjadi ialah chain migration dari abad ke-19 sampai ke awal abad ke-20 masih terjadi perantauan orang-orang mendaling ke Tanah Semanjung sebagian besar menuju ke Kuala Lumpur dari Kuala Lumpur barulah ke Perak ke Selangor dan ke Perak kalau kita melihat ini apa mendaling apa mendaling ialah mendaling dulu ada yang melalui Labuhan Batu ada yang Tanjung Balai dan ada yang sebetulnya dari Sibolga lewat Sabang turun di Penang sebetulnya orang-orang mendaling merantau di abad ke-19 pada masa Perang Padri mereka merantau mereka mendarat di kota Melaka di Melaka mereka langsung ke singgah biasanya singgah di Singgah Ujung itu bagian daripada Negeri Sembilan sekarang Negeri Sembilan adalah negeri orang-orang Minang di Tanah Semenanjung sebelum ke Ulu Pahang Rau ini di Ulu Pahang Ulu Pahang ini sudah dihuni oleh orang-orang Sumatera khususnya orang dari Rau yang disebut juga sebagai Rawa di Tanah Semenanjung di Malaysia Barat untuk menambang emas ini fotonya Rau di Rau sewaktu Tuan Guraja asal sampai sudah ada orang-orang menunggu kedatangannya ketibaannya mereka sudah tahu meskipun pada waktu itu tak ada telegraf saya kira ada semacam courier service yang ada dihantar mesenger terdahulu kau pergi dulu beritahu orang kita di Rau Tuan Guraja asal akan datang begitu kedatangannya sudah ditunggu-tunggu dinantikan ini sudah waktu perang 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 di Kuala Lumpur dan di Pahang merebak ke Pahang merembis ke Pahang perang orang lokal menyebutnya perang kelang tapi sejarawan menyebutnya perang selangor waktu sejarawan yang menulis buku tentang perang kelang dia mencatat menulis dalam disitasi dia dia bilang kalau saya tanya orang tua tua bapak tahu tentang perang selangor mereka tidak tahu tapi bila disebut perang kelang mereka semua tahu itu perang kelang tapi sejarawan entah kenapa manggilnya perang itu perang selangor itu dalam perang kelang itu alias perang selangor dia merebak ke Pahang orang-orang Pahang benci sangat kepada orang Rau sampai disini mereka dipenggalnya kepala orang-orang Rau disini bisa dilihat pada slide ini dipenggalnya kepala orang-orang Rau dan untuk pengetahuan kalian orang-orang Pahang kalau kalian baca buku-buku tentang sejarah tentang period itu sering disebut Melayu sebetulnya kebanyakan orang Melayu dalam kata kutip Melayu Pahang itu adalah asalnya orang-orang Sumatera yang menjadi Melayu sebetulnya perang diantara orang Sumatera yang sudah lama di Pahang dengan orang Sumatera yang baru datang tapi kebencian mereka cukup kuat terhadap Sultan Bangkahulu ini dan Sultan Bangkahulu ini kalau menurut ruayat Pahang memang macam treman ini satu tragedi ribuan mati dalam perang ini di kembulah pihak maaf ini hari malam ini hari terakhir tahun baru China makanya tetand sayam banyak orang ramai orang Tionghoa mereka membakar merucun meledak ke merucun kalian boleh dengar ya ok ok nasib baiklah sewaktu umat mendaling orang mendaling berantau ke Munsi ke Perak seorang insinyur Perancis saya sudah lupa namanya dia insinyur dia merakamkan apa mendaling mining method keedah pertambangan mendaling kalau tidak kerana insinyur Perancis ini kita tidak tahu tentang keedah pertambangan mendaling sebetulnya istilah yang dipakai oleh orang mendaling untuk mining ialah klien dan dalam kamus-kamus dari abad ke 18 ke 19 kita akan menemui istilah itu klien malah dari sumber-sumber Portugis Belanda istilah klien hanya ejaan yang berbeda ini ada saya halusi dan saya bincangkan dengan dengan detail dalam tarikh raja asal buku tarikh raja asal ini bisa nampak istilah ini pakai oleh orang melalui klien malah ada dua apa misalkan dua pemukiman di negeri Perak namanya klien Pauh dan klien baru istilah itu dipakai klien dan dalam ilustrasi ini ada tebuk min tambang klien tambang dan kait semua dirakam oleh inginyur Belanda sebetulnya apa kaedah pertambangan meling ini sudah dipakai di Kuala Lumpur sewaktu orang meling sebelum orang meling kalah berang-kelang dan mengungsi ke Perak sudah dipakai dan itulah nasib baik insinyur Belanda ini mengunjungi Perak dan merakamkan kaedah pertambangan meling kalau tidak kita sama sekali tidak tahu dan sebetulnya kaedah-kaedah ini ini menarik dirakam dicatat oleh Raja Akob dalam 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 bukunya dan saya sebetulnya sewaktu membuat apa anotasi pusing kepala saya pening kepala kalau orang orang Malaysia sebut pening kepala saya sebab apa tahu menahu tentang apa kaedah pertambangan mendiling masih baiklah insinyur Perancis ini buat catatan ini lagi kaedah-kaedah pertambangan mendiling pencebak semua ada istilahnya dan perkembangan terbaru dari riset saya ialah saya temui foto-foto sebetulnya ilustrasi ini yang dibuat oleh insinyur Perancis itu berdasarkan foto dan foto-foto ini sekarang sudah terima kasih kepada isteri saya telah ditemui makanya dalam edisi bahasa Melayu Raja Billah and the Mendaling Zimpera insyaAllah saya akan panjang umur murah rezeki akan memasukkan akan melampirkan foto-foto mendaling mining methods kaedah pertambangan mendaling baru sekarang ditemui setelah sekian dasar warsa buku itu perlu direvisi buku asli dalam bahasa Inggeris dan saya akan menulis edisi bahasa Melayu insyaAllah ini lagi klien mendaling di Perak malah ada kuburan mendaling bisa lihat dalam ilustrasi yang ada ambil itu kan kuburan mendaling seperti yang saya temui di di sebuah desa di mendaling Julu tak ingat saya tapi begitulah teknologi pertambangan ini tentara mereka bawa dari mendering dan di Semeranjung barangkali diadaptasi selain teknologi pertambangan mereka juga mempunyai teknologi relau untuk melebur timah ini kalau di sini disebut mendulang ini foto yang dipotret oleh Arbain Rambe seorang wanita mendulang emas di Sungai Batang Gadis menulang juga dikerjakan oleh kaum Hawa Mendaling dan Sumatera yang lain khususnya orang Pompang Rau di Tanah Semenanjung teknologi yang diimport diperkenalkan dari Sumatera sekarang kita akan berbicara tentang Sultan Puasa sendiri Kuala Lumpur ini buku saya Sungai Puasa founder Kuala Lumpur yang memenangi international award international convention of Asia scholars tak ramai orang Asia memenangi award ini anugerah ini tapi tak ada monetary award hanya nama saja gelar saja setelah terbitnya buku ini 5 tahun yang lalu buku ini memenangi award buku ini hampir 700 halaman ini pemukiman ini bukan kampung Rawa ini lebih awal dari kampung Rawa pemukiman di Kuala Lumpur bisa dilihat masjid masjid asitakturnya seperti masjid padri Sumatera atau yang bisa ditemui di masih bisa ditemui di Minangkabau dan sedikit-sedikit di menaling ini Kuala Lumpur ini tarombonya Sultan Puasa saya pikir tak perlulah saya ulas panjang lebar sepertinya tarombonya Kuangku Raja Asal yang digubah atau dibuat oleh Raja Akub dicatat dalam jawi seorang meliling ini terpaksa belajar aksara jawi huruf jawi malah ada orang meliling yang dari tanah luhur yang tahu menulis aksara menaling tapi setelah sekian lama di tanah rantau mereka sudah lupa generasi berikutnya sudah sama sekali tidak bisa membaca atau menulis dalam aksara mendaling dalam pengkisian keluarga saya di dark room Raja Akub ini punya dia seorang natif fotografer fotografer peribumi dark room dia ada tulis aksara menaling dan misalkan generasi yang ketiga umpung umpung datuk dan nenek kalau bahasa jawanya kakek belajar bahasa menaling dari seorang dalam kasus nenek saya nenek itu perempuan belajar bahasa menaling dari seorang perempuan tua yang tidak bisa berbahasa melayu perempuan tua ini hanya bisa berbahasa menaling dari perempuan tua inilah nenek saya belajar bahasa menaling sedangkan datuk saya umpung lelaki grandfather belajar belajar dari bibinya tantenya yang berbahasa menaling tapi tidak diperturunkan pada kami saya hanya tahu satu dua perkataan ok ini tertua yang dari rekod belanda yang menunjukkan keberadaan Kuala Lumpur dekat Fort Lumpur Fort Kew Lumpur Kew itu Kuala orang Inggris mengejar Kuala Lumpur Kuala itu Kew K-W-E Kuala Lumpur dari 1872 orang meliling menguasai Kuala Lumpur dan sekutu-sekutu mereka tidak mungkin orang meliling membangun Kuala Lumpur tanpa dukungan sekutu mereka orang Rau orang Talu orang Kerinci dan sebagainya malah salah satu sekutu orang meliling adalah orang orang Haka orang Cina Haka ini berjalan yang kamu lihat di sekarang ada banyak teman-teman ini kampung Rau di di tengah-tengah Kuala Lumpur Tentunya kampung itu tidak ada lagi tidak ada lagi tapi inilah dari 1890 ini impression yang dapat kita lihat disinilah sudahnya setelah kalah perang Kelang Sultan Puasa pendiri Kuala Lumpur bermukim di kalangan di tengah-tengah orang Rau sekutu orang mendiling bagi orang mendiling Kuala Lumpur itu sebetulnya tidak sepenting Ulu Kelang dan saya akan jelaskan kenapa sebabnya dia pemukiman mendiling itu ada harakinya harakinya itu mengikut rajanya kedudukan rajanya jadi kalau bagi orang mendiling pada abad ini pemukiman mendiling yang harakinya tinggi itu ialah pemukiman desa yang bersemayamnya Tuan Koraja asal iaitu di Hulu Kelang Kuala Lumpur ini menjadi kontestation menjadi rebutan sekarang sebab menjadi ibu negara Malaysia tapi kalau bagi orang mendiling desa atau mukim yang terpenting ialah mukim di mana tuanku mereka raja asal itu bersemayam itulah yang terpenting malah dalam riwayat Pahang ini buku yang buku maaf bukan rikayat Pahang buku yang ditulis pada tahun 1930-an oleh seorang pembesar istana Pahang menyebut bahawa menyebut Ulu Ulu Kelang sebagai bandar besar bukan Kuala Lumpur sebabnya kebanyakan orang mendiling itu mahu tinggal bersama tuanku mereka itulah Ulu Kelang itulah haraki desa yang tertinggi bukan Kuala Lumpur supaya kita faham harakinya ini masjid Kuala Lumpur kan nampak kentara seni benanya asetakturnya Sumatera kan bisa dilihat dan apa karya yang duduk itu yang berdiri yang bergambar dalam yang bisa dilihat dalam foto ini nampak pakaian mereka macam zaman patri sorbannya besar-besar pengaruh sebetulnya tidak pernah putus hubungan oke takbih apa mencatatkan bahawasanya perkampungan mendeling di Tanah Semenanjung itu mempunyai hubungan persaudaraan politik dengan kampung asal tidak pernah putus oke ambil contoh keluarga saya sampai 1960-an keluarga saya kaum kerabat kami yang sudah ada yang sudah berhijrah berpindah ke ke Jawa dan ke Jakarta mereka masih berhubungan berkomunikasi sebagai contoh perlindungan saya tahu dia seorang tokoh yang kontroversial perlindungan ini setelah dia menulis bukunya Tuan Kurau dikirimnya senaskah kepada keluarga saya sampai begitu sekali tapi itulah yang sayangnya yang mendukacitakan apa yang sayang sekali keluarga saya senang sangat meminjam kepada orang itu sebab dengan dipinjamkan buku kembali lagi so begitulah sampai misalkan broker perjanjian damai antara Malaysia kerana konfrontasi kerana konfrontasi terputusnya hubungan itu antara kaum kerabat kami di Malaysia dengan di ini tapi siapa yang menjadi broker damai antara Malaysia dan antara seorangnya ialah Adam Malik itu grand uncle saya kenapa ini berkongsi family history ibunya Adam Malik salamah dari kampung saya dari Cemor kalau kalau kalian pikir saya bikin-bikin ini kalian boleh cari ada tercatat dalam berapa makalah selain yang saya sendiri menulis ibunya setelah uzur itulah dia bilang sama Pak Adam saya balik ke Cemor itu sajalah disebutnya saya balik salamah ini nikah dengan ayahnya Adam Malik dan mereka kalau mengikut official biografi Adam Malik dia dilahirkan pematang siantar tapi kalau menurut sepupu-pupunya dia sebetulnya dilahirkan di sini umurnya 7 tahun baru dibawa balik begitulah jadi contestation antara orang Malaysia warga Malaysia dengan warga Malaysia itu tapi uncle saya itu dan sebentar lagi saya akan tontonkan fotonya setelah berdamai setelah konfrontasi ditamatkan antara Malaysia dengan Indonesia the first act langkah pertama yang dibuat oleh Adam Malik ialah balik kampung balik ke kampung kami dan ada fotonya nanti sebentar lagi saya tunjuk Adam Malik ini balik sebab ibunya dari situ dan kami tahu bukan ini bukan saya buat-buat tapi itulah ramai orang tua sudah sudah meninggal meninggal dunia tapi saya sempatlah interview mereka tunggu duga kalau istilah di sini dan mereka lah yang menyampaikan mengurunkan cerita-cerita ini itulah dan salah seorang kaum kerabat grand uncle saya juga yang turun ke ipu ada fotonya tapi saya tak tak dapat cari untuk apa presentasi hari ini ialah Pak Nas Allahi haram Pak Nas dia ada foto beliau dengan istrinya di ipu klub dia menginap di ipu klub tapi kalau Adam Malik turun dia mengunjungi kampung sebab dia sering sebagai meneluh sering kecemor atau comor orang meliling menyebutnya itu ada foto Adam Malik Pak Nas General Haris Nasution dan istrinya di ipu klub di ipu ini ibu kota ini di Perak di mana mereka menemui keluarga kami begitulah dekatnya hubungan kami tak pernah putus 60-an barulah terputus dan sekarang oleh kerana orang meliling sudah jadi orang orang Malaysia orang Indonesia itu keterabatan itu boleh dikatakan sudah hampir putus oke ini setelah Kuala Lumpur jatuh ke tangan Inggeris proksi perang ini perang proksi jatuh ke tangan Angkatan Pahang Sultan Puasa ini dia membuka perkampungan di Gombak satu daerah di dekat Kuala Lumpur dan pengesahan oke tentang pembukaan Gombak ini bukannya datang dari orang meliling dari Haji Syaharil namanya Haji Syahil dia orang minang tapi dia jujur mengesahkan dia kata sebetulnya ini kampung-kampung ini ini daerah ini Sultan Puasa yang membuka walau dia orang minang kan dia boleh bawa cerita sebetulnya ini ini semua orang minang walaupun banyak pengkeman ini adalah pengkeman orang minang tapi Haji Syahil ini Haji Syahil ini dia cucu Kadir Osman Imam Osman Kadir atau Imam di Masjid Kuala Lumpur jadi nampak hubungan itu masih belum putus tapi dekatlah di Semenanjur inilah pemukiman yang dibuka oleh atau diperkasai atau diturukai oleh Sultan Puasa pendiri Kuala Lumpur tidak berarti beliau sendiri yang membuka tapi dia yang membuka jalan membuka laluan untuk itu dan ini rumahnya Sultan Puasa Lumpur sudah tidak ada lagi ini kartun yang dilukis oleh senior saya dalam pers kartunis LAT dan dia memberi izin kepada saya untuk pakai foto ini dalam buku saya buku Sultan Puasa Sultan Puasa ini besar jasanya kepada Kuala Lumpur tapi tidak ada satu jalan pun diberi nama Sultan Puasa jalan Sultan Puasa kalau kerinci ada bulah hukum ada LRT stesen LRT bulah hukum mendeling dan itu ada ceritanya sendiri kalau ceritanya sekarang barangkali nanti tak sempat untuk selain yang lain ini dengan Ehsan LAT kawan bukan kawan sahabat saya senior saya dalam pers ini Kapten China Yap Kuan Seng boleh dikatakan semua Kapten China di Kuala Lumpur itu sudah puasalah yang mengabsah kisahkan dengan Sultan menubatkan yang membantu mereka menjadi Kapten China menurut satu kisah begitu rapatnya Sultan Puasa dengan komuniti Tionghoa di Kuala Lumpur menurut kisah ini yang tidak pernah dinafikan oleh kaum keluarga sebetulnya keluarga Sultan Puasa itu kaum kerabat saya sebab generasi yang merantau di abad ke-19 itu semuanya ada hubungan keterikatan kekeluargaan ada ikatan keluargaan ok menurut kisah ini Sultan Puasa meninggal di rumah Yap Kuan Seng rumah Kapten China ini inilah wajahnya Yap Kuan Seng Pak Razak waktunya ada sekitar 8 menit lagi 8 menit ok ini kuburnya Sultan Puasa di kuburan Ampang malah kampung Tobang disebutnya Sultan Puasa Mandahiling seperti sebutan Minang Mandahiling kampung Tobang meninggalnya 1908 ini rumah yang dibina oleh kemanakan Sultan Puasa dari peninggalan Sultan Puasa dari maksudnya dari harta pendah Sultan Puasa di 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 ok 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 perantau-perantau generasi pertama itu banyak menjadi apa perintis dan mendiri apa pemukiman atau di di Tanah Semeranjung ini raja di Kajang ini dibuka atau dirintis oleh Raja Brayun seorang pemimpin penguasa mendaling malah ada nama jalan di situ jalan mendaling mereka semua tak boleh sepakat bagaimana menyebut mendaling saya kata tak susah ingat saya my darling mendaling my darling ok kajang ini dirintis oleh Raja Brayun seorang tokoh mendaling dari Perak dari Selangor tadi Selangor sekarang kita masuk Perak ini sebetulnya jalur British ini punya pintar mereka sudah jizaki inilah jalur kalau tercatat dalam tarikh Raja Asal dan keluarganya karya dan uncle saya Raja Aqob jalur yang diambil oleh orang-orang meliling untuk mengunzi dari Selangor ke Perak so the first thing that British buat dia memeta jalur ini jalur ini pun dari selalu dari abad 19 ini perkampungan perkampungan atau desa-desa orang meliling yang dilacak oleh Donald Takbir di negeri Sembilan Selangor Pahang dan Perak jelas konsentrasinya tumpuannya terbesar di Perak sebab mereka mengunsikan mereka dulunya mereka menguasai sebagian besar sebagian Selangor kemudian setelah kalah perang kolam mereka mengunsik ke Perak ini pedang Tuanku Raja Asal Sudah berkarat ini salah satu surat warga Raja Asal yang yang survive dari 1820-an dengan mohornya mohor ini kalau menurut Dr. Annabel T. Gallop dibikin di Sumatera Timur ini makamnya Tuanku Raja Asal di pengkaran di Cangkat Piatu Cangkat itu artinya bukit kecil dalam istilah Melayu Melayu Perak ini kuburannya Tuanku Raja Asal petinggi yang menaling yang terus yang tidak bisa ditandingi sampai hari ini dan Tuanku Raja Asal itu diangkat menjadi penghulu pengertian penghulu di Malaysia tak sama dengan di Indonesia penghulu itu di sini ialah seorang ketua mukim bukan seorang religious functionary bukan seorang pegawai agama Raja Bilah menjadi penawang orang-orang Sumatera ini salah satu sumber Perancis yang baru di alibasakan 2020 the government of Perak has brought in from Sumatera a minor sovereign Raja Bilah Raja Bilah itu Raja Bilah all the youth of his state these men who say they are born for war maksudnya perampadri would be powerful auxiliaries for the sepoi sepoi ini sepoi dari Inggris biasanya orang Punjabi dari India in case of native revolt they are sober and know the country well and the government can count on them boleh diharapkan ini surat perlantikan warkah perlantikan Raja Bilah yang di atas di bawah surat pensionannya ini buku saya yang pertama tentang apa monograf yang pertama berdasarkan Pahirin Rajasar dan keluarganya buku ini yang paling banyak di review Raja Bilah untuk medaling Perak 1875 tarikh orang medaling dan sekutu mereka termasuk orang Sumatera dan Cina Hakam masuk ke Perak dan 1911 tahun Raja Bilah meninggal dunia salah seorang lagi tokoh medaling marganya marga Raja Bilah ini marganya Nasution ini untuk setiap raja marganya Rang Puti dia menjadi salah seorang perintis di Batu Gajah Batu Gajah kemudiannya menjadi ibu negeri bukan ibu daerah jajahan kinta di negeri Perak kita kesuntukkan waktu saya kena cepat ini salah seorang lagi perintis imam perang Jabar Umun pendiri kampah salah satu bandar pekan besar orang pendiri ini kenumbukkan yang dikepalai oleh imam perang Jabar Umun yang ini imam perang Jabar Umun yang di depan sekali barisan orang pendiri yang digembeling oleh Inggris kerana itu kita juga dituduh menjadi alat penjajah kolonial tapi saya boleh jelaskan yang disebut goping contingent mereka ini bertempat di goping ini turun sebabnya orang beriring terlibat dalam siri peperangan rintitan peperangan di tanah semanjung dan berapa pemberontakan menumpaskan berapa pemberontakan ini goping tadi kan goping contingent ini antara peta yang terawal negeri Perak malah semenanyung goping disebut sebabnya penting goping ini kerana pusat penambangan ini goping foto-foto ini dari abad ke-19 di sini bisa dilihat di sebelah kanan masjid mendeling sebelah kiri sekali ialah batu ninsannya memperang Jabarumun ini ada panahkan menunjukkan di mana masjid mendeling ini klub riau founder of Cameron Highlands ini klub riau seorang scout atau tracker foto ini lakaran insinyur Perancis yang saya sebut siang tadi sebetulnya ini bukunya yang sudah asli dalam bahasa Perancis kemudian dia alih bahasa ke dalam bahasa Inggeris ya sebetulnya klub riau scout ini yang yang memimpin Cameron surveyor British ini ke dataran tinggi dan Cameron ini meninggal dunia setelah apa membuat surveinya dan sebaliknya dataran tinggi itu dinamakan Cameron Highlands seharusnya pada pandangan saya dipanggil klub riau bukan Cameron Highlands tapi ya klub riau ini mempunyai hubungan yang baik dengan orang terasing apakah istilah itu masih dipakai di Indonesia saya tak tahu maksudnya aborigines ini satu-satunya seorang perempuan bangsawan mendiring yang mendirikan Teluk Intan juga menjadi ibu ibu kota daerah jajahan Perak Hilir di negeri Perak ini dia namanya nama aslinya nama asalnya Teluk Mak Intan kemudian bila di bawah penjajahan British diberi nama Teluk Ensign kemudian Sultan Perak tahun 70-an menukarnya balik kepada Teluk Intan tapi digugurkan Mak terjadinya Teluk Teluk Intan ini Raja Akub Grand Uncle saya yang ini tinggi orangnya 6 kaki saya tak tahu dalam meter ini Raja Akub ini latarnya rumah besar Raja Akub ini saya fikir saya tak boleh cover semua Raja Akub ini sebetulnya mempunyai hubungan dengan Ja'en Darmuda Pelopor Pers di Sumatera Utara mereka sama-sama belajar di Mekah menjalani rehlah ilmiah dan Ja'en Darmuda ini menulis catatan yang menurut Suriyadi catatan yang paling kritikal tentang haji yang diterbitkan dalam majalah Bintang Hindia so sewaktu Raja Ya'en Darmuda ini naik Darmuda kurang lebih tahun yang sama dan mereka pun bersekolah di Mekah setelah mereka kembali masing-masing mendirikan pers di apa Ja'en Darmuda di Sumatera Raja Akub di Perak tapi Ja'en Darmuda jauh lebih berjaya lebih berhasil daripada Raja Ya'en Darmuda dan ini bisa kata ini salah satu periodical Surat Gabar yang terbitkan Raja Darmuda dan Raja Ya'en menjadi ejennya di Melayah dan keluarga kami dulu punya banyak makarah makarah ini dan begitulah juga buku-buku yang dikirim oleh kaum kerabat kami dari Sumatera ini surat Raja Raja Jakob ini seorang filatelis dia kolektor perangkup postcard dan sebagainya dan dia bisa menulis dalam bahasa Inggeris menawarkan koleksinya ini salah satu pen pen pole seorang Tionghoa dari Betavia dari Jakarta hari ini ini foto Raja Jakob dan kemanakannya Abdul Wahab yang kembali dari Mesir beliau disifatkan sebagai dalam kata kutip orang Melayu pertama yang belajar di Azhar saya kira itu tidak benar hanya tanggapan penulis ini bukunya dalam jawi yang sebelah kiri dia menulis yang teracak dua judul ini foto ini juga diambil di papan latarnya rumah besar ini Raja Jakob Raja Jakob adalah juga seorang fotografer api bumi dan kedua postcard sebelah kanan itu foto itu dipotret diambil oleh Raja Jakob papan sebabnya Raja Jakob menggantikan ayah handanya Raja Bilas sebagai penghulu mungkin belanja mungkin menjauh lebih besar dari papan Raja Jakob mengunjungi balik kampung mundir dalam bahasa Indonesia ini foto si Bolga mereka naik kapal dari Penang turun di si Bolga dan ke penyambungan sampai ke kampung kami di Maga ini foto-foto yang setahu saya dipotret olehnya ini adindanya putera lelaki bungsu Raja Bilah Raja Syabudin yang menggantikan Raja Jakob sebagai pebulu ini Raja Syabudin dan kaum kerabat saya terdekat tadi Abdul Wahab yang graduan dari Al-Hazar mereka memakai fez hampir semua dan foto ini juga rumah besar Raja Syabudin menulis memuanya tentang naik haji tahun 1939 1940 ini bersama isteri Raja Rahmah Raja Syabudin marganya Nasution Raja Rahmah marganya Rangkuti ini rumungan yang menghantar Raja Syabudin menghantar Raja Syabudin ke pengkalan haji di Pelang ini sebetulnya datuk saya dia seorang ustad ustad dahlan ini salah satu postcard yang dikirim kepada Raja Syabudin dari postcard ini kita tahu beliau belajar di Malay Residential School ini sekolah prestige sekolah elite seperti di 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 India Timur Belanda sekolah pengantar bahasa Inggeris ini 1905 1905 postcard ini salah saya menunjukkan postcard di mana mereka menulis dalam bahasa mendeling tapi pakai rumi pakai latin tersalah tu maaf ini Acin Masjid masih ada di situ macam khasti dia tahu ini postcard ini dari 1900 1900 Acin Street ok ini menarik postcard ini dari 1914 dan dikirim dari 92 Acin Street kepada S Raja Syahbuddin Raja Bilah di Papan dan dalam Aksara Dawi dan dari tulisan ini kita tahu bahawasanya pengirim ini Abdul Wahid namanya menunggu kapal untuk naik haji dulu Pulau Pinah menjadi pengkalan haji dan ini salah satu ejen kapal haji pejabat kantor Blue Funnel di Kila Street foto ini diambil oleh isteri saya Khusalma ini kapal yang dinaiki oleh Raja Syahbuddin dan istrinya Raja Rahmah ke Mekah saya menunjukkan makam Siti Khadijah ini kerana kerana dalam catatan dalam memuanya Raja Syahbuddin beliau merakamkan perbuatan Wahbi merobohkan meranapkan semua kuburan-kuburan para sahabat Rasulullah tabi-tabi'in dan ini sudah dirobohkan oleh Wahbi ini terjadi dalam tahun 1939 1940 juga Raja Syahbuddin juga merakamkan ada pasar perambaan di Mekah ini salah seorang tokoh mendeling yang menjadi guru di Mekah yang tengah-tengah Syekh Abdul Qadir Sobir Mandili foto ini dari koleksi Haji Syahril yang mengisahkan tentang gombak tadi peranan sedang puasa membuka gombak Pak Raja maaf ini waktunya sudah lewat ok 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 last itulah ini tiket balik Raja Syahbuddin dan tiket balik Raja Rahmah dan ini paspor ok saya tamatkan di sini dan ini foto terakhir yang diambil dengan Raja Syahbuddin ini Raja Syahbuddin pada tahun 1966 sebelum dia meninggal dunia ok that's it thank you wow luar biasa ini jadi seperti kita mendengarkan cerita yang panjang sekali ya tentang bagaimana proses tumbuh kembangnya komunitas Mandeling ya di Manjung Malaya dan saya juga ada beberapa namang saya belum tamat Pak Razak itu baca bukunya ya jadi di awal-awal saya baca kemudian saya bawa ke kampus tuh biar juga yang lain bisa membacanya dan ceritanya itu kemudian gambar-gambar foto-foto yang dalam buku itu sangat banyak sekali informasi-informasi yang menarik sebenarnya bagi sejarawan yang meneliti tentang bagaimana proses ya imigrasi dari Mandeling gitu ya ke proses migrasi dari Mandeling ke Semelanjung Malaya dan bagaimana peran serta kontribusi ya orang-orang Mandeling yang merantau di sana gitu dalam tumbuh kembang kota-kota yang ada di saya tadi catat ada Perak ada Pahang kemudian ada Selangor Kuala Lumpur tentunya kemudian juga ada Teluk Intan ya banyak sekali dan ini saya lihat ada beberapa sudah rest hand kemudian ada juga yang sudah meninggalkan di room chat itu pertanyaan dan juga greeting ini buat Pak Razak ini ya jadi ada pesan dari teman-teman mungkin bisa dibaca di room chat yang dari Pak Saifuddin Lubis ya Pak Saifuddin Lubis teman-teman teman-teman ya nanti saya panggil istri ya jadi ini Pak Saifuddin Lubis pertanyaan disini silahkan kalau mau langsung Pak Saifuddin oke nah Pak Razak ini saya coba bacakan ini ya ini banyak dari audience ini pertanyaan chat but I don't know how to put it oke stop share stop share where's the chat no you're talking to the no I mean she says there's questions in the chat oh questions tidak apa-apa bisa saya saya bacakan she will read yeah ya bisa saya bacakan jadi ada satu pertanyaan ya dari Pak Saifuddin Lubis ya nah ini yang ditanyakan tentang ini buat yang resen sabar ya yang ditanyakan tentang apakah ada hubungan katanya Raja Bila yang diperak dengan Raja Bila yang ada di negeri lama negeri lama ini adalah salah satu wilayah salah satu tempat yang berada di daerah dekat Rantoprapat ya Kota Pinang nah Sumatera Utara jadi di Labuan Batu Pak Razak ya nah ini kira-kira apakah ada hubungannya Raja Bila jadi sama-sama memang kalau kita dengarkan tadi presentasi dari Pak Razak itu ada beberapa nama-nama tempat yang sama gitu ya dengan yang ada di Sumatera gitu ya jadi kita apa namanya ingin tahu apakah memang ada gitu hubungannya gitu setahu saya enggak ada hubungan enggak ada hubungan oke karena memang di sini juga ada namanya negeri Bila di daerah Raja Bila ya kalau salah saya di di perak sendiri ada lagi seorang yang bernama Raja Bila tapi bukan Raja Bila yang sama begitu juga dengan Sutan Puasa belum ada ya tentang itu ya enggak ada hubungan malah kaum kerabat Raja Bila yang satu lagi ini mendekati saya bertanya tentang apakah ini Raja Bila yang sama kan saya kata mana mungkin yang sama kuburannya pun di tempat lain dan pemukimannya pun walaupun di negeri sama tapi pemukimannya di tempat lain begitu juga dengan Sutan Puasa nama sebenarnya Sutan Naposo nama mendelingnya tapi kerana orang di sini khususnya orang Melayu tidak bisa menyebut Sutan Naposo namanya jadi Sutan Puasa korruption jadi Sutan Puasa saya diberitahu ada seorang lagi tokoh yang namanya juga Sutan Naposo ya nama sebabkan nama ini bisa sama tapi orangnya berbeda kita mesti pandai melacak mengenal pasti bukan orangnya orang yang sama ini ada dua orang yang sudah resen nanti di kolom chat Pak Mufti Ali sabar dulu ya ini dari tadi ada Salomo Christian ada satu lagi Denmark I'm not sure whether they are from abroad silakan Pak Salomo oke baik terima kasih koruston di madingin pirton di matoguk saya Salomo saya tadi sempat disebutkan mengenai yang surat tulak-tulak atau laksara mandaling ada pertanyaan bagi saya itu terkait dengan penggunaan apakah ketika itu sudah mulai kapan masing-masing mandaling yang di Malaysia atau bahkan mungkin dari dari peran dari as dari asalnya dari daerah mandaling daerah Madinah itu masa saya mandaling itu mulai beralih dari yang tadinya itu surat tulak-tulak ke jauh itu itu sudah mulai dari kapan itu saya beralih penggunaan aksaranya itu saya kurang mengerti atau kurang paham soalan itu oke setahu saya ini menurut Uli Kosok huruf tulak-tulak atau pada sarjana berkeras menyebutnya apa aksara batak itu datang dari mandaling ini bisa dibaca dalam buku-buku karya Uli Kosok apa apa yang saya mau sampaikan adalah ada orang mandaling di tanah semenanjung yang bisa menulis dalam aksara huruf tulak-tulak tapi kerana apa di tanah semenanjung adalah budayanya kebudayaannya itu Melayu orang mandaling menyesuaikan diri dan mereka belajar apa aksara jawi dan melupakan maaf melupakan aksara huruf tulak-tulak begitu juga yang terjadi di Sumatera Timur kan orang mendaling ini menurut pengakuan mereka sendiri kalau kita baca buku sungai mati tanah wakaf sungai mati ini buku ini di 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 dihimpun kerana orang mendaling menang kasus di mangkamah belanda yang mengistiharkan mendeklarasi bahwasannya orang mendaling itu orang mendaling bukan orang batak itu yang mengunsi itu ada yang bisa menulis dan membaca dalam aksara huruf tulak-tulak tapi belakangan mereka semua saya kira tak bisa lagi kesali di tanah leluhora semuanya apa mahu tak mahu terpaksa belajar aksara jawi sebabnya malah dan ada elemen apa kerana orang mendiling masuk islam menganut islam dan mereka membelajar mahu belajar agama baru yang mereka anuti mereka belajar terpaksa belajar jawi malah ahli mulamah mereka di mekah khususnya menulis dalam aksara jawi saya tidak tahu apakah ada yang menulis dalam huruf tulak-tulak setahu saya tidak ada kalau berbanding dengan orang Sunda orang Minang orang meniling ini paksa belajar belajar jawi saya lupa salah seorang tokoh pendidik mendiling yang saya sudah lupa namanya astaghfirullahaladzim beliau menyebut bahwasannya dia salah seorang tokoh nanti Wilhelm Iskander 1930-an makanya di kampung juga terjadi penerobosan menjadi masuknya kitab-kitab jawi makanya orang mendiling ini kalau dibandingkan dengan etnik lain dari Sumatera belakangan baru menganut Islam dan itu maaf cakap dengan kekerasan waktu zaman padri orang mendiling sendiri pun tidak suka saya menyebut ini mereka marah sama saya tapi itu hakikatnya sejarah tidak bisa dihapuskan mereka mahu tidak mahu belajar jauh dan yang setelah keadaan menjadi aman yang masuk ke mendiling dibawa oleh Belanda ini ironisnya ialah guru-guru Minang guru-guru Minang yang dulu yang melanggar mendiling kan orang-orang padri Minang dan sekarang mendidik orang-orang Minang dan mereka mengajar jawi malah sekarang ada beberapa sarjana Minang yang meneliti mengkaji tentang kitab-kitab kuning ini yang banyak ditulis dan dicetak di Timur Tengah baik di Mesir Mekah dan beredar ke Tanah Jawi ke Malaysia dan Indonesia sekarang kerana itulah kerana persoalan praktis kan orang-orang yang yang memegang jabatan takut terlukan dalam sistem pemerintahan sebab begini itu pegawai-pegawai Inggeris yang datang ke Melaya yang ditugaskan ke Melaya mereka semua boleh menulis Jawi boleh membaca Jawi kalau kalau mau berkhidmat bertugas di Melaya mesti lulus Jawi ibu mertua saya orang Tionghoa dia belajar bahasa Melayu di Peaches Training College di Kota Baru dalam Aksara Jawi dia sudah lupa sekarang tapi dia masih ingat dia belajar bahasa Melayu dalam Aksara Jawi begitu juga itu cuba bayangkan di abad ke-19 pegawai-pegawai Inggeris yang ditugaskan atau di bekerja di Melaya mesti mampu mesti berupaya boleh membaca menulis dalam Dawi kalau di Indonesia kan Belanda juga yang mengangkat bahasa Melayu begitu juga di sini terima kasih Pak Rajak Pak Salomo ini ya sudah terjawab ya jadi memang ada tulak-tulak tapi mungkin ini jadi suatu hal yang perlu di ini juga ya Pak Rajak tulak-tulak ini jadi ada kontroversi ada perdebatan ya kan terhadap di mana asal mulanya berkembang tulak-tulak ini kan gitu ya kalau menurut Uli Kosok dari Mendeling bisa dibaca dalam bukunya hanya Aksara itu apakah dipanggil Aksara Batak saya mempertikaikan sebabnya kalau menurut negara Kartagama kan Mendeling sudah tersebut Batak tak tersebut ya betul sebabnya begini Uli Kosok menyebut bahasanya istilah urup tulak-tulak itu hanya bangkit pada tahun 1970-an saya kira dia ada melihat literaturnya tetapi persoalan saya kalau Mendeling duluan kenapa Aksara itu disebut Batak kan tapi orang Mendeling tak pernah mengklaim ini Aksara Mendeling tak pernah tahu saya lah saya tak pernah jumpa penulisan yang menyebut ini Aksara Mendeling betul betul itu nama Nama Aksara itu yang terbaktan tadi ada satu lagi yang tulisan namanya Denmark yang raise hand sayangnya sudah tidak kelihatan oke dengan satu peradaban penting yang memang harus kita kuasai dan kita ketahui bersama Pak Razak tadi menyebutkan bahwa ada keterikatan sejarah yang Bapak sampaikan terkait dengan gadombang atau mungkin dapat saya sebutkan gadombang porang mungkin maksudnya Bapak nah dalam hal ini kami sendiri dari peradaban lama juga kemampuan ataupun kebiasaan merantau itu ternyata sudah ada sejak lama sampai sekarang juga kami masih merantau tapi tetap marga pulungannya melekat Pak sampai hari ini tapi itu itu adalah dari sisi lain yang ingin kami tidak ada apa namanya tidak ada pertanyaan di sini tapi ingin menambahkan bahwa gadombang ini memang sangat terlibat begitu luas dalam peperangan padri itu betul sekali dan juga ada di sana terikat dengan satu wilayah di Tapanuli Selatan dan sampai saat ini juga wilayah tersebut kami dari keturunan beliau dapat dikatakan dari anak beliau yang laki-laki bernama Raja Ranggar dengan R Laut Marga Pulungan itu masih continue Pak masih continue terus untuk berziarah makam termasuk juga melakukan berterombolah dengan keluarga besar yang masih ada di Tapanuli Selatan dan sejarah Tapanuli Selatan sendiri tentunya tidak terlepas dari peran penting Kuria Kuria atau kepala kampung ataupun yang dituakan pada zaman itu karena memang wilayah Raja Ranggar ini dulunya juga melupakan wilayah Petilasan pada saat memang Perang Padri itu yaitu wilayah Angkola wilayah Sipirok wilayah Siondop atau lebih dikenal dengan Siondop lama jadi saya sangat tertarik sekali untuk bisa mendalami dari sejarah lama yang memang Bapak utarakan tapi memang mungkin di lain waktu kita bisa saling komunikasi tukar kontak melalui Ibu Isnen Fitri tentunya karena ini sangat momen penting dan memang momen ini saya gunakan bukan hanya pada saat ini saja kami sering juga tukar pikiran dengan BWS Ibu Isnen Fitri mengetahui yang lama tetapi memang ada keterikatan sedikit saya tambahkan bahwasannya gadombang tersebut telah wafat beliau memiliki anak laki-laki mungkin saya nanti bisa diislah Pak ya untuk pembenarannya Raja Langgar Laut Marga Pulungan itu dan mereka ada berabang beradik begitu dan salah satunya mereka dimakamkan di Sungai Mati di Kota Medan dan putra beliau itu berahim tersebut pernah menjabat pada saat Governor Belanda itu sebagai Kepala OJK bersama dengan kalau sekarang kita samakan OJK karena bertanggung jawab untuk pembendaraan Sumatera Timur pada saat itu bersama dengan beberapa kalau saya tidak salah tiga atau empat dari Kesultanan Melayu Kesultanan Delhi nah dari sisi inilah kami sendiri pun dari keluarga besar Pulungan ini sekarang sedang merapikan melengkapi dan apa ya saling mengisi berkas-berkas yang lama untuk tidak melupakan sejarah kira-kira begitu nah ada keterikatan dikarenakan pada saat zaman Kuria zaman Raja Langgar ini sendiri salah satunya adalah memiliki anak perempuan bersama bernama Maryatun Pulungan nah Maryatun Pulungan ini kemudian dikenalkan dengan salah satu sodagar India yang ada di Sumatera Timur yaitu bernama Gurdit Singh Gurdit Singh memiliki anak laki-laki tertua itulah dia bernama Dalit Singh nah dari perkawinan perkenalan kedua ini terbinalah satu komunikasi yang namanya Todagar India yang memang masuk ke Sumatera Timur dan menguasai lahan-lahan pada saat itu tidak apa ya tidak mudah saja untuk bisa menunangkan begitu atau mengenalkan anak-anak mereka tapi Dalit Singh dengan Maryatun ternyata berumah tangga dan ya kami inilah keturunannya tetapi dari sisi lain dari sisi Tapanuli Selatannya kami tidak melupakan karena sampai pada detik ini pun saya baru dari tanah air sekitar 4 bulan yang lalu saya ke Tapanuli Selatan saya berkunjung ke Siondok berkunjung ke Sipirok berkunjung juga ke beberapa wilayah yang memang terikat dengan Kuria kami Kuria Raja Langgar Pulungan ini dan memang masih mendapatkan antusiasme masyarakat karena Kuria itu sendiri yang memang sekarang kita harus salut ya angkat topi dengan NKRI tetapi tidak terlepas adat itu juga merupakan bagian dari sebuah peradaban yang tidak boleh terlepaskan nah kira-kira begitu jadi saya memang terima kasih for very extraordinary presentation Bapak saya di Denmark dan currently I impose myself as the Indonesian embassy here in Denmark but I'm looking forward to meet you in Malaysia Pak somehow we can visit all together in Mandeling Pak so that's all terima kasih Ibu Isnan Fitri very thank you so much terima kasih juga atas kehadirannya di ruang meeting atau diskusi bulanan kita malam ini ya Pak Ismail jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu Pak Ismail adalah salah satu keturunan dari Pak Pak Singh ya saya juga lupa Dalip Singh Dalip Singh jadi Dalip Singh adalah juga seorang merchant ya pedagang ya Pak ya dan juga yang membuka ya yang membuka sekolah ya Pak ya sekolah ya pendidikan sekolah Kalsa ya Kalsa di Kota Medan dan juga beliau adalah yang merupakan ya masih kalau kita lihat dari dokumen ya itu adalah ahli waris dari Warren Huiz Gedung Warren Huiz Medan betul oke tadi penambahan informasi ya tambahan informasi dari Pak Ismail tadi Pak Razak ya jadi ini menarik sekali memang cerita sejarah Mandeling ini Pak jadi kalau di Medan juga di daerah Kesawan inti dari Kota Medan itu juga ada satu bagian yang memang merupakan komunitas Mandeling disitu dan konon katanya Datuk Kesawan itu adalah seorang suku Mandeling ya jadi ini menjadi satu cerita yang menarik sebenarnya dan juga jejaknya masih ada kampung-kampung Mandeling terutama juga di daerah Sungai Mati itu juga banyak disitu juga di jalan Seideli kalau kita pergi ke arah utara ya di sebelah baratnya Sungai Deli itu juga ada satu kampung Mandeling dan sampai hari ini Pak Razak itu masih banyak komunitas Mandeling jadi ini jadi satu cerita yang menarik bagaimana kontribusi sebenarnya juga orang Mandeling dalam pengamaran Kota Medan sebenarnya bukan hanya Kota Kalung kita juga Kota Medan dan saya lihat ada satu lagi pertanyaan Pak Razak di kolom cek ini dari Pak Mukti Pak Mukti Assalamualaikum saya bacakan atau Pak Mukti mau bertanya langsung silakan kalau mau bertanya tidak ada kelihatannya sudah ini ya oke saya bacakan Assalamualaikum Pak Razak menarik sekali mengetahui bahwa suku Mandeling ikut berperan dalam pembentukan awal kota Kuala Lumpur ini Pak Mukti ini sukunya Asution ya kalau tidak salah ya yang ingin saya tanyakan saat ini bagaimana populasi suku Mandeling di Malaysia dan pola sebarannya apakah mereka cenderung tinggal berkelompok atau menyebar apakah masyarakat di Malaysia mengetahui eksistensi suku Mandeling ini terima kasih 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 tidak diketahui dengan pasti jumlah atau populasi Mandeling di Malaysia karena kategori Mandeling sebagai etnik terhapus dalam Sensus 1930-an ini terjadi karena pada waktu itu tahun 1930-an didapati bahwasanya orang Tionghoa sudah mengatasi jumlah penduduk ribumi termasuk Melayu dengan bilangan berjuta-juta makanya pemerintah British memperkenalkan dasar atau pro-Milay policy policy itu disebut pro-Milay policy dan salah satu nantijah kesan dari policy itu ialah kategori Mandeling itu dihapuskan dari Sensus ini adalah kerana British mahu memelayukan semua etnik atau suku dari Sumatera menjadi Melayu supaya jumlah orang Melayu di tanah ibu Pertiwi mereka sendiri meningkat bertambah dalam pada itu setelah dihapuskan kategori etnik Mendeling itu dan dirangkumkan semua etnik-etnik dari Hindia Timur Belanda Indonesia hari ini menjadi Melayu masih orang Melayu minority dalam negeri Melayu sendiri itulah terbelakangnya so kerana itu sulit untuk melacak keberadaan atau apa lagi bilangan atau jumlah orang Mendeling konservatif estimate ialah hanya berapa ratus ribu orang-orang Mendeling di Malaysia kalau mengikut perlembagaan organisasi Mendeling asalkan salah seorang dari ibu bapanya kalau tak salah saya orang Mendeling ibunya atau ayahnya orang itu bisa mengaku Mendeling tapi dari segi apa perlembagaan negara konstitusi negara kami semua sudah di apa di ta'rif atau di define sebagai Melayu kalau dipikir-pikirkan sebetulnya orang Melayu tak ramai terkadang saya pikir ramai lagi pendatang Melayu dan kerana itulah menurut perhitungan badan Mendeling sendiri barangkali ratusan ribu 300 ribu begitu tak sampai setengah juta pun saya kira dan apa apa yang terjadi di Malaysia ada gejala orang Angkola pun mengaku Mendeling orang Angkola misalkan marganya dari Munti kan dia itu jelas marga Angkola tapi dia mengaku Mendeling atau seregar harhab mengaku Mendeling sebabnya Mendeling lebih terkenal ada satu kelompok di negeri Perak di daerah Air Tawar mereka ini orang panik tapi mereka mengaku Mendeling dan orang Mendeling dari kaum keluarga saya bahasa mereka itu berbeda ini kerana mereka barangkali lama tinggal singgah dalam perantauan mereka agaknya singgah dipane sebelum mereka mengungsi perantau ke Perak makanya bahasanya pun agak berbeda tapi mereka mengklaim Mendeling dan sebahagian besar orang Mendeling kerana urbanisasi tertumpu di Lembah Kelang Lembah Kelang termasuk KL disitulah saya katalah sepupu saya boleh kata semua di Lembah Kelang semua di KL saya seorang saja yang di Penang dan seorang lagi di Ipoh yang lain semua di KL Kau Kerabat Bibi saya Paman saya semuanya di Kuala Lumpur salah satu sebabnya kerana orang Mendeling ini sewaktu ada penjajah British colonial British memperkenalkan pendidikan bahasa Inggris mereka menerima mengantar anak-anak mereka masuk sekolah Inggris selain sekolah 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 agama macam taktuk saya menjadi ustaz dia dihantar sekolah pondok pesantren pesantren di Kelantan ada yang belajar di pondok pesantren di Kedah tapi kerana itu mereka ini sudahnya berpindah dari Perak pindah ke Kuala Lumpur disitulah konsentrasi sebagian besar orang-orang mendeling dan masih ada pemukiman mendeling bisa kata yang saya sebut tadi air tawar cemur tapi orang Melayu menyebutnya hidup segan mati tak mahu sebabnya yang tinggal hanya orang tua-tua orang yang anak-anak muda semuanya sudah urbanisasi pindah ke lembah Kelang kerana disitulah banyak pekerjaan banyak besar gajinya dan disitulah orang mendeling beramai-ramailah mereka sering setiap minggu berjumpa tapi kampung halaman mereka tertinggal sebetulnya menyedihkan tinggal tertinggal rumah tinggal masjid tinggal surau betul-betul hidup segan mati tak mahu kampung saya pun begitu juga terjadi saya pikir itulah persoalannya apa soalannya baik Pak Mudi silahkan nanti kalau mau bertanya lagi mungkin nanti bisa dihubungi di belakang layar oke next ini ada satu pertanyaan Pak ini dari Pak Amar Amar Razak Amar ini agak terpotong oke pertanyaannya adalah di room chat Pak salam Pak Lubis in your opinion why didn't you why didn't the sojourning groups from Sumatra bring over much of the architecture and their symbolism from the Mandeling homeland to the Malaya at the time ini mungkin sebetulnya ada sebetulnya yang saya paparkan kan baik di Kuala Lumpur di Perak di Selangor hanya sebagian besar terhapus saya tidak sempat tadi menunjukkan apa memaparkan foto-foto papan di mana misalkan rumah besar apa masjid semua masih masih utuh dan itu dia luar biasa sebabnya apa papan ini terletak dalam jajahan kinta di negeri Perak yang cukup pesat pembangunannya dalam pada itu kami kaum keluarga kami berjaya berhasil menyelamatkan warisan budaya kami tapi itulah sebab tak ada lagi penghuninya terbiarlah begitu saja dan rumah itu bukan rumah kecil nama pun kami sebut rumah besar sebetulnya di ahli bahasa dari Bagas Godang rumah-rumah besar orang Melayu manggilnya istana tapi kami bilang bukan istana kami bukan orang Melayu bukan Raja-Raja Melayu bukan istana tapi sampai hari ini orang Melayu manggilnya istana Raja Bila tapi kami menyebutnya rumah-rumah besar dalam slide saya itu ada sebetulnya foto-foto apa menunjukkan rumah besar masjid masjid papan antara yang tertua tapi di Kuala Lumpur ya kerana pesatnya pembangunan dan tidak adanya kesedaran memelihara warisan budaya misalnya kata peninggalan Sultan Puasa boleh dikatakan tak ada yang tinggal bahwa dia pendiri Kuala Lumpur kerana kesedaran tentang pelestarian tentang warisan budaya itu datang belakangan di bawah sebetulnya banyak catatan sejarah yang menunjukkan bahawasanya orang mandiring yang merantau ke tanah semenanjung kalau mereka mendirikan masjid mereka mendirikan masjid seperti di kampung mereka mendirikan perumahan malah pattern layout pemukiman mereka pun seperti di 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 kampung mereka ini semua direkod dicatat oleh British malah budaya menurut takbi antropolog Australia itu malah budaya romans muzik itu tulilah tulilah romans muzik itu sebetulnya di bawah takbi menemui romans muzik di kalau tak salah saya di Perak dan dan saya terlepas pandang waktu saya menulis kata sambutan kata pengantar kepada bukunya oleh Erham Pak Eddie Nasudion saya terlepas pandang itu sebetulnya Donald Tadwi mencatat ada praktik romans muzik yang dibawa dari Sumatera selain daripada asitaktur dan budaya lain kita tahu gondang 9 malah ada salah satu artifat gondang 9 dipamerkan di muzium Selangor malah di Selangor assemble gondang 9 itu diangkat sebagai assemble negeri Selangor ada ada sisa-sisanya tapi konteksnya sudah hilang yang sekarang masih ada di Perak Pak Razak masih ada ada asitaktur asitaktur mandeling karena waktu 2 tahun yang lalu ada mahasiswa dari Perak itu meneliti tentang kesamaan bagas kodang yang ada di Perak dengan yang ada di mandeling saya rasa sudah lebih dari 2 tahun yang lalu ada yang datang ke pedan terima kasih Pak Razak ini ada lagi pertanyaan banyak yang bertanya Pak Razak dari Pak Pak Khairuddin Sultan Puasa keturunan apa? kemudian bagaimana boleh buka penempatan di Malaya? mungkin bisa Pak Razak Sultan Puasa apa? ya keturunannya mendeling dari Tobang dari Tobang tadi sudah dijelaskan sudah dan apa bisa mungkin kerana dia dengan sekutu-sekutunya orang Rauk sebetulnya yang menarik tentang pembukaan Kuala Lumpur ini dicatat oleh seorang tokoh kerinci namanya Abdullah Hukum dia diwawancarai oleh periodikal oleh majalah Warta Ahad pada tahun 1930-an dan apa diserialize tujuh dalam tujuh artikel dan ingat ya Abdullah Hukum ini tokoh kerinci pembesar kerinci dan dia menyebut yang mutip cukai itu pajak di Kuala Lumpur itu Sultan Puasa dan Raja Bilah dikata dia tidak juzur kan dia bisa bilang yang penguasa di Kuala Lumpur itu kan orang kerinci dia tidak sebut begitu dia kata pembesar penguasa petinggi di Kuala Lumpur itu Raja Bilah dan Sultan Puasa orang meling ini tokoh kerinci nasib baik itu dia diwawancarai semua ini kan takdir dan dirakam dicatat dan diterbitkan dalam periodical warta ahad tujuh tujuh artikel dan kita tahu tentang keberadaan Sultan Puasa ini tentang peranan yang membuka membangun Kuala Lumpur salah satu sumbernya ialah dari Abdullah Hukum seorang tokoh kerinci yang sebetulnya yang tidak senang dengan orang orang deling ini sebenarnya orang bugis tapi kalau kalian mau tahu saya mau dikasih tahu jadi menarik cerita memang bagaimana kontribusi perantau-perantau yang dari Indonesia di Semenanjung Malaya sebenarnya menarik sekali jadi orang mandeling bugis kemudian minang gitu ya kerinci itu kerinci saya juga ingat sekali ada RAT stasiun hukum ya kerinci ya betul kampung yang pula hukum kerinci stasiun so pokoknya ya marah orang Melayu sebagian besar pantai barat itu tanah terlanjung dibuka oleh orang-orang maaf cakap orang Indonesia orang dari India Timur Belanda besar besar perangannya tapi sebetulnya untuk melacak masalahnya begini peneliti sejarawan Malaysia ini mereka tidak tahu apa yang terjadi di Sumatera atau di Jawa kan banyak orang Jawa mesti kata di Sultan Selangor itu bugis Sultan Johor itu bugis di Johor itu banyak orang Jawa mereka ini juga buka pemukiman tapi pemukiman itu tidaklah menunjuk seperti kata Teluk Intan atau Batu Gajah atau Kuala Lumpur kan sebab kebetulan daerah-daerah inilah yang maju yang ke depan kan tapi mereka masing-masing punya peranan baik orang Jawa ke orang bugis orang mendeling dan orang Sumatera lain ini membuka pemukiman matrasah surau masjid dan sebagainya dan orang Minang banyak main peranan yang besar mereka punya negeri sendiri negeri sembilan itu negeri orang Minang Pak Razak ini ada satu lagi dari AKB Mayu menanyakan tentang ini katanya mau konfirmasi tadi Pak Razak ada menjemputkan tentang Marga Delimunte itu ya bukan dari Maneling tapi kalau disini katanya setahu mereka setahu Pak Pak Abing Mayu ini mengatakan Marga Rahab Rangkuti Nasution Lubis Delimunte itu adalah suku bangsa Mandeling memang itu diperdebatkan tapi kan ada saya punya kawan Marganya Nandumunte dan sebetulnya Pak itu Marga Angkola tak apalah kita berpesarati kalau mereka mau mengaku Mandeling seperti yang saya bilang siang tadi orang-orang Angkola di Tanah Semeranjung mereka mengaku Mandeling macam termimi datuk termimi seregar dia mengaku Mandeling kalau di Sumatera Utara memang serega Delimunte itu bagian dari Mandeling jadi Angkola itu dulu pusatnya di Sipiro Pak jadi Sipiro itu antara wilayah Mandeling sekarang dengan Toba diantara itu dan kan waktu mengungsi waktu perantauan itu orang Sipiro pun ikut orang Sipiro orang padang bola padang lawas ikut sama tapi pada waktu itu tidak istilah dua istilah itu dipakai dalam rekod Inggris Sipiro Angkola padang lawas mereka barangkali mereka tidak kenal padang bola tapi tercatat dalam rekod British pada saya itu cukup luar biasa mereka bisa sebut semuanya Malaysia tapi tidak padang bola padang lawas ini sepertinya oh dia ada lagi berlanjut di pertanyaannya dari Abimanyu mengatakan apa perbedaan pengertian dengan Mandeling yang dibahas disini maksudnya kira-kira apa ya saya juga kurang maaf ya perbedaan pengertian dengan Mandeling halo selamat malam selamat malam silahkan itu tadi maaf dia gak membingungkan tadi masih berlanjut dengan sebelumnya saya pikir ada perbedaan definisi tapi udah terjawab cuman yang saya mau tanya jadi kalau menurut Pak Rozak mohon maaf jadi apa ini Pak kalau Mandeling yang Bapak sebut itu yang menjadi satu perintis membangun Kuala Lumpur itu contoh marganya apa aja kalau gitu Pak kalau yang tadi Bapak sebut itu bukan Mandeling bukan suatu puasa itu marganya lubis jadi hanya lubis ya ini yang menarik kalau kita perhatikan perantau-perantau Mandeling itu dari abad ke-19 ke Tanah Semenanjung tidak seorang pun memakai marga tidak seorang pun kita lihat nama-nama mereka tak ada seorang pun memakai marga mereka mulai marga yang masuk itu belakangan ke Tanah Semenanjung itu dari awal abad ke-20 menurut arwah Allahyarham dan uncle saya kepala desa di Maga dia bilang belanda yang mahu orang-orang Mandeling atau etnik suku-suku di sana punya surname nama-nama keluarga pada waktu itulah orang-orang Mandeling mulai memakai nama-marga mereka tapi generasi pertama saya sebetulnya nama saya tak ada marga tapi umpung saya grandfather saya Ustaz Ustaz Dahlan dia minta saya pakai marga Dato' saya itu grandfather saya itu marganya rubis isteri nenek saya grandmother saya Nasution tapi kalau dalam IC kartu saya tak sudah lupa dalam bahasa Indonesia tak ada marga saya orang-orang Mandeling ini dalam kartu namanya IC what is it bahasa Indonesia Kepate Mungkin maksud Bapak itu itulah ya sebagian besar orang-orang Mandeling tak ada marga dan kerana itu kerana salah satu sebab mereka tidak tahu gerangan mereka mereka hanya tahu saya orang Mandeling tapi bila ditanya marganya mereka tidak tahu saya beruntung kerana apa keluarga saya mempertahankan walaupun dalam apa misalkan Raja Yaakob dia nama dia Raja H.M. Yaakob bin Raja Bilah tak ada Raja Bilah itu pun kan merantau dari abad ke-19 tak pakai marga tapi kami boleh tahu sebabnya sesama kita kita tahu marga kami kalau di kampung tak perlu apa sebut Abdul Razak Lubis mereka tahu itu si Lubis itu ini si Nashtia ini rangkuti sama tahu sebabnya dulu kan pantang kahwin sama marga salah satu kalau dirisik istilah Melayu dirisik apa kau ni apa marganya apa oh tak bisa kita kahwin sebab apa marga sama begitu so tak pakai marga dari abad sebutlah nama imam perang saya sebut tadi kan imam perang Jabarubun Raja Berayun Raja Bilah Tuan Ku Raja Asal Raja Yaakob Raja Sahawin seorang pun tak pakai marga tapi kita tahu marga mereka ya Sutan Puasa itu marganya Lubis bagaimana tahu sebab kuraganya tahu dia Lubis jadi silah-silah itu artinya Kuala Lumpur itu marga tanahnya Lubis artinya berkuasa berwenang di Kuala Lumpur itu marga Lubis nah dia begitu kalau Tungku Raja Asal itu dia marga Nasution berwenang di Ulu Klang itu marga Nasution mereka warga tanah oke baik juga nih kalau dibagi tempat-tempat wilayah mana marga yang menguasai di daerah Semenan Semenan ya dilihat dari segi marga untuk meneliti sejarah pun cukup menarik ya Pak Abimanyu ini kan kalau kita lihat dari sejarah ingin menambahkan gitu ya mana yang mandeling mana yang angkola gitu ya memang ada ada satu apa namanya silsilah ya garis apa namanya keturunan bahwa di mandeling itu dulunya ada dua marga yang utama itu adalah Lubis dan Nasution kan gitu Masution itu di mandeling godang Lubis itu di mandeling Julu gitu jadi dari sana ada beberapa saya juga tidak hafal Pak Rajak Lubis itu apa-apa aja di dalam mandeling Hulu itu kemudian ada lagi mandeling godang Nasution apa saja marga yang lain itu juga saya tidak hafal tapi memang angkola itu tersendiri ya tersendiri jadi tadi yang saya katakan dia diantara nilai mandeling dengan koba gitu angkola itu kan dalam peta yang saya tunjuk itu ada daerah angkola kan dulunya kalau di Tanah Semelanjung orang mandeling tidak menyebut dirinya orang mandeling identitas mandeling itu hanya muncul kalau tak salah saya 1860an setelah sebabnya orang mandeling ini datangnya beratusan bila kan munculnya orang mandeling di Persada Tanah Semelanjung gempar paham ya gempar gempar orang di sini sebabnya mereka datang bukan seorang dua beratus muncul dari kampung kan pelarian perang kan dan mereka tidak bila ditanya kau orang apa ya mereka tak bilang mereka orang mandeling mereka sebut kampung mereka ya sebelum sebelum 1860an atau 1880an orang tak tahu siapa itu orang mandeling tapi setelah menonjol orang mandeling dalam pentas dalam Persada Tanah Semelanjung dalam peran politik peran apa ekonomi barulah orang tahu ini orang mandeling sebelum itu tidak samalah dengan apa orang angkola kerana orang mandeling jauh lebih terkenal mereka mengaku itu untuk apa ekspediensi orang orang Inggeris kata untuk ekspediensi mereka bilang orang mandeling dan orang mandeling menerima lah mereka tapi istilah mandeling itu tidak dikenali di Tanah Semelanjung sampai 1860an atau 1880an mulai dikenali kerana tokoh-tokoh pembesar-pembesar mandeling ini menunjol dalam pentas politik ekonomi kan orang mandeling ini sudah menguasai ekonomi siapa orang-orang ini mereka orang-orang mandeling sebelum itu kau orang apa ya saya dari orang maga seorang Melayu itu apa itu maga begitu betul-betul Pak memang juga banyak sekali disini juga banyak sekali yang menonjol ada gubernur Sumatera Utara dari Mandeling Julu jadi banyak juga di Huta Pungkut katanya ada delapan orang yang berpengaruh dari Huta Pungkut termasuk salah satunya adalah Abdal Malik katanya dan jangan lupa Pak Nas Pak Nas juga dari Huta Pungkut Pak Nas Terlupis Pak Raja ini yang satu lagi dari Pak Ismail tadi mungkin ada yang ketinggalan menanyakan tentang foto lama terkait dengan Raja Gadombang Gadombang Perang ada nggak Pak fotonya gitu ya foto lamanya nggak ada setahu saya memang zaman itu kayaknya belum zaman berkoto ya kayaknya ya yang ada yang ada kan saya potretkan makamnya sewaktu saya buat penelitian di Tanah Godang kalau tak salah saya Tanah Godang betul dan ada apa apa ya dalam bahasa Indonesia pelak itu kan Belanda ada bikin prestasi ya prestasi ya yang saya dalam buku Sutan Puasa itu ada tercatat terpahat namanya Raja Gadombang dalam buku itu dalam buku Sutan Puasa itu saja yang adalah fotonya tidak ada orang mendeling ini generasi tua mereka pantangan berfoto kepercayaan mereka kalau dipotret rohnya diambil itu kebetulan kita ada foto Raja Yaakob kerana dia dia fotografer kan kemudian kita punya foto Raja Sahabudin kerana dia naik naik haji mesti dalam paspor itu atau pas itu mesti ada foto kan saya percaya Raja Yaakob pun Raja bilang ada fotonya tapi dibakarnya ini perangai atau gelagat orang mendeling sekumbakar Pyromanic so Sutan Puasa tidak ada fotonya banyak peneliti Malaysia minta saya fotonya saya kata tidak ada kalau ada saya sudah pakai foto yang ada itu macam Abdullah Hukum hanya ada sketsanya foto tidak ada malah ada yang detractor menyebut barangkali Sutan Puasa ini tidak wujud sebab tidak ada fotonya ada orang berpikir begitu saya juga berpikir ada apa gitu zaman itu memang belum ada sudah ada sudah ada foto masjid dan sebagainya kan ini satu hal yang menarik informasinya dan teman-teman ibu bapak semua ini kita sudah sampai 21 28 jadi sudah hampir setengah 10 ini terpanjang saya rasa mungkin termasuk yang panjang dalam diskusi bulanan langsung net BWS dan ini topik yang menarik sekali sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan saya yakin sekali dari teman-teman semua disini juga dari mahasiswa dan juga bapak ibu semua tapi waktu kita sangat terbatas ini 21 30 mungkin sudah mulai pada ngantuk tapi sebenarnya kalau cerita sejarah gini menarik sampai tengah malam juga ini sambil ngopi-ngopi tapi kita batasi nanti mungkin boleh di belakang layar nih teman-teman semua mau berdiskusi silahkan gampang sekali sebenarnya juga mengontak Pak Razak nanti kalau misalnya mau tahu nomor kontak ya boleh nanti hubungi kami nanti akan kami berikan dan saya sulit juga untuk menyimpulkan apa saja sebenarnya karena banyak sekali yang kita namanya diskusikan malam ini mulai dari sejarah tentang mandelingnya kemudian bagaimana peran tahu dari mandeling datang ke semenanjung malaya bagaimana kontribusinya perantau mandeling ini dalam tumbuh kembangnya kota-kota beberapa kota yang ada di semenanjung malaya gitu ya itu menjadi suatu informasi yang membuat kita kaya pada malam hari ini ya bahwa memang banyak sekali perantau mandeling menunjukkan suatu kontribusi yang besar ya di dalam proses tumbuh kembangnya beberapa kota di semenanjung malaya dan kita berharap mungkin ada diskusi-diskusi berikutnya ini mungkin yang bisa kita lakukan ya bagi apa namanya membuka cerita tentang sejarah pionir ya para pembuka atau para perantau yang ada di semenanjung malaya saya pikir itu apakah ada lagi yang oke tapi sebelumnya saya ingin sekali ada crossing limak ini dari Pak Rajaq silakan Pak crossing limak oke saya tunjukkan foto-foto rumah besar boleh silakan Pak 1-2 menit ya mungkin ya teman-teman ya mohon maaf ya silakan Pak kalian bisa lihat belum belum bisa lihat ya terima kasih Terima kasih. 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 Lagi foto-foto rumah besar dan rumah-rumah di dalam kompleks pendaling itu. Terima kasih. Ini dalamannya, interior rumah besar. Ini foto di sampel belakang diambil oleh Snook Hogronje. Ini yang terima kasih. Ini yang terima kasih. Ini yang terima kasih. Yang saya teliti, satu abad. Sebaik saja tamatnya perang padri setelah keadaan damai, orang mendeling sudah naik haji. Dan sampai lah. Dan sampai lah. Ini adalah Raja Bilah. Raja Bilah setelah dia tutup tambangnya 1890, dia hantar rombongan mendeling terdiri daripada putera sulungnya, Raja Akub dan puteri sulungnya dan pengikut-pengikutnya ke mendeling. Dan mereka lah yang diaspora mendeling inilah yang termasuk orang-orang Sumatera, orang Rawah, orang Talu menjadi Munkimin. Masyarakat Munkimin di Mekah dan Madinah. Dan setelah meninggalnya Raja Yaakob, Raja Yaakob yang naik, Raja Yaakob, Raja Cabudin, adindanya Raja Yaakob pada 1960-an, semua ini habis. Jadi network ini jaringan ini lah dengan Syih Haji-nya, dengan ahli mulamaknya, dengan percetakannya. Itu saja lah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Rajak atas sharing informasi dan ilmunya tentang sejarah perantau mandeling di negeri Semenanjung Malaya atau negeri Malaya. Jadi kita yang ada di Sumatera Utara yang merupakan daerah, merupakan asal dari mandeling itu juga tahu bagaimana proses migrasinya orang-orang mandeling di sana dan juga bagaimana perannya orang-orang mandeling di sana. Dan kami berharap mungkin diskusi ini akan berlanjut di masa yang akan datang. Terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada semua yang setia sampai hampir pukul 21.37 untuk mengikuti diskusi ini. Dan kita berharap semua apa yang disampaikan oleh Pak Rajak itu menjadi suatu informasi yang bermanfaat buat kita semua yang ada di Medan terutama dan Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rajak dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan saya menutup Alhamdulillah semoga ini bisa melanjutkan masa yang akan datang diskusinya. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam memandu acara diskusi ini. Dan semoga ini menjadi suatu amal. Saya kembalikan kepada Tira yang selaku MC acara Pansumnet. Silahkan. Terima kasih Bu Isnen. Terima kasih kepada Pak Rajak. Terima kasih kepada audiens kita juga karena entusiasmus. Wah keren banget ya diskusi kita malam ini. Tapi kita sudah di akhir diskusi. Jangan sedih karena diskusi Pansumnet terus disajikan setiap bulannya untuk sharing dan belajar bersama narasumber lainnya. Yuk follow Instagram dan Facebook Beranda Warisan Sumatera so you don't miss further Pansumnet information. Biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Besides that, our discussion tonight and previous edition can be watched again too. Diskusi malam ini bisa ditonton kembali. Perhaps that participant who were late or there was something that wasn't clear. Ada yang terlambat ataupun masih yang kurang jelas. Jadi masih bisa ditonton kembali di live-nya. Nah, para sahabat Pansumnet. Perhaps you can open up your camera for a while. Bisa dibuka kameranya sebentar untuk foto bersama. Nah, ini udah banyak yang berkurang ya Fira. Iya. Jadi udah sampai 100 partisipan loh Pak. Iya. Maksimum ya. Iya. Oke. Ayo yang lain kita foto bersama dulu. Oke. Slide pertama. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. BWS team would like to appreciate. Mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di diskusi malam ini. See you again at the 45 Pansumnet monthly discussion. I'm Fira. And good day sahabat Pansumnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sama teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rajak. Terima kasih Pak Rajak. Terima kasih Pak Rabi. Terima kasih Pak Rubin. Terima kasih Pak Rani. Selamat bertemu di sini. Ini banyak student juga tadi ya Pak Rajak ya. Ya. Saya kenal Rani. Dia bikin PhD disini Berbantuin Pak Lubis Buat bikin buku setan puasa ini Gitu ya Dia bantu saya dengan riset Di perpustakaan Menarik sekali itu Oke bye everyone Selamat malam Terima kasih